Pengamat politik memprediksi PDI Perjuangan merapat ke Prabowo Subianto setelah Presiden Jokowi lepas jabatan Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhta di dalam obralan newsroom di Kompas.com pada Rabu 20 Maret 2024 Burhanuddin menilai saat ini PDIP sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di DPR Ia tak yakin PDIP bakal mengulitkan hak angket di DPR Menurut Burhanuddin PDIP yang tak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya Ia berpandangan bahwa PDIP saat ini memikirkan pemerintahan pasca Jokowi Bahkan dia menduga PDIP juga berhasrat bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran Jangan-jangan PDI Perjuangan juga sedang mempertimbangkan juga untuk bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo Karena harusnya kan gak ada masalah Ini mungkin yang menjawab kenapa lama sekali untuk proses hak angket ini ucap Burhanuddin Selain itu kata Burhanuddin hubungan antara ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan ketum Gerindra Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja Sebab keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik Seperti mendukung pasangan Jokowi Basuki Cahyapurnama dalam Pilkada Jakarta pada 2012 Terlebih Prabowo juga mantan Cawapres Megawati pada Pilpres 2009 Sementara itu Burhanuddin menganggap hubungan politik antara PDIP dan Jokowi saat ini berada dalam titik terendah karena persaingan Pilpres 2024 Burhanuddin mengatakan dampak perselisihan dengan Jokowi justru merugikan bagi PDI Perjuangan Sebab meski perolehan suara PDI Perjuangan masih yang tertinggi pada 2024 Tetapi persentasinya justru menurun dibandingkan pada pemilu 2019 Terima kasih telah menonton